Halo teman-teman, yang ingin top up bisa kembanggamingstore.com ya, jika kalian memasukkan kode ini, akan mendapatkan diskon 20% loh, cek di deskripsi. Review Event Gelud, Burgation Counter-Strike Event ini turunan dari event utama, Texas Fantastic Adventures, dimana salah satu dari tiga jenis event, mencari keong berharga alias mata tuitan, sambung menyambung jadi satu, dan satu event ini, Yup, Event Gelud Event ini bertempatkan di permukaan air fountain, dan kalian langsung bisa teleport tanpa grageri, walaupun butuh maju selangkah lagi, biar bisa trigger F-nya Event ini adalah Gelud Combat Target Infinite Score, dimana kalian bisa mendapatkan skor segede mungkin, dengan membunuh semua musuh, kayak tipikal event gelud lainnya lah Tidak usah pusing, kalian targetin skor minimal 6000 poin, untuk mengambil semua hadiah Waktu yang diberikan juga cukup lama, jadi mungkin kalian bisa lah, target skor 6000, walaupun karakter start build dan weapon kalian biasa aja Masing-masing stage mempunyai dua karakter real, yang bisa kita pakai, dan terkadang ada karakter yang kurang worth untuk kejar skor segede-gede mungkin Setidaknya mereka ada, karena ketergantungan buff juga, dan yang pengen coba karakter tersebut untuk mencari experience lagi, itu adalah hal yang bagus juga Tentu saja, masing-masing stage ada sebuah buff yang dapat diberikan oleh kita, dan harus diterigger memakai tombol T Ya, mekanik tombol T is back guys, dimana bakal cukup mereporkan untuk perfect timing, sesuai arahan tim kita di situasi tertentu Namun, aku kasih nilai plus, karena tidak hanya buffnya cuma satu, tapi juga buffnya sangat worried untuk disinergikan untuk melawan musuh tersebut Jadinya, gue bakal oke-oke aja, gak kayak event tablet analytics kemarin Untuk spawn musuh, masing-masing stage beragam, ada yang spawn dari A ke B, lalu ke A lagi Namun, ada juga yang bergantung pada waktu sudah menit keberapa Seperti metode mode normal saat memulai stage, kemudian di waktu 1 menit 10 detik, akan memasuki evil mode dimana spawn musuh yang cukup kuat Untuk gameplaynya, kalian bisa cek di pojok kanan atas bagaimana hasil dan performa aku berjalan Target score minimal 15.000 poin, namun pengecualian di satu challenge ini, yaitu stage 3, karena alasan tertentu yang tidak bisa ditembus Dan stat neutral, alias orang-orang yang sering try hard, tapi build weapon F2P dan RT rentalan Untuk stage 1, metanya adalah mengandalkan reaction yang dimana meningkatkan EM seperti Reverse mail, crew control, atau yang mengandalkan reaction lainnya, bisa kalian pakai buff ini dengan sangat sinergi Namun, karena melihat Nilo dan Nahida berada di trial karakter, yang jelas terpikir, Dendro Core alias Bloom User Yang jelas pasti dong, our beloved character, Nilo akan beraksi Musuh spawn berjajar, namun kadang mereka spawn terlalu jauh dari jangkauan kita, dimana itu nyebelin butt Dan kenapa ada saja selalu ada counternya? Eremid Hydro ini, Resist Hydro, dan lebih parahnya, ini musuh Eremid Dendro Pokemon Tidak hanya punya Dendro Resist, tapi powernya elite berkedok musuh common Jadinya agak susah untuk dilawan, tapi setidaknya gue bisa target ini sampai 15.000 ke atas Untuk stage 2, meta ini adalah mengandalkan elemental burst Buffnya juga agak tricky, dimana efek pengurangan elemental burst cooldown bisa kita lalui dengan cara cast buff ini Bersamaan saat karakter terakhir burst di cast Jadi, jangan heran kenapa ada Redezugun di sana Dan ini, alha item kenapa ada di sini ya? Musuhnya otomatum family, jadi kita nggak perlu khawatir lagi tentang stagger musuh Karena mereka selalu imun Yang paling repotin sih cuma Run Destroyer sama Cruiser ini Saat pertama kali kita lawan Ini satunya mau jauhin kita, kalau terjadi Dan ini nih, yang paling beanker Gegara ngabisin waktu doang Si ular ini bakal masuk ke dalam dan membuang 5 detik waktu gue untuk menunggu dia keluar lagi Kalau gue sih, itu gue restart langsung loh Sisanya, selain rune drag yang tebel, HPnya aman aja Dan gue bisa kelarin ini di atas 15.000 poin Untuk stage 3 adalah meta para... Bisa dibilang meta core control, tapi menanggung bet Dan aku pernah bilang ini pengacualan untuk target score sampai 15.000 poin Dan alasannya adalah Mekanik di stage ini sangat komplikated dan susah untuk dilibasin cepat Penambahan create dan create damage adalah cukup promising sekali Namun sayang sekali menurutku ini tidak cukup untuk kelarin target 15.000 poin Will Winfield punya problematik juga dimana dia dealing anemodemic Tapi dia tidak bisa swirl Lalu spawnnya kenapa di tengah-tengah telksi ya? Kenapa nggak dipusah karakter kita aja ya? Kayak Hyakuiniki kemarin itu kayak gitu Alhasil gue punya problem seperti ini Musuhnya di luar nalar juga Kenapa Eremid Bow ini HPnya segaban untuk digill Dan juga ada mode normal yang isinya Eremid biasa Spawnnya berjauhan lagi Terus spawnnya di lokasi A lalu lokasi B Yang mana nggak biasanya di event gelut kali ini Lalu di waktu berikutnya di 1 menit 10 detik memasuki mode Evil Dimana musuh spawn keras-keras dimana gue masih nggak bisa kelarin ini dengan cepat Saya sudah coba pakai International Charge, Ayato maupun Electro Charge Team yang notabene cukup bagus melawan ini Tapi sayangnya masih nggak bisa Pada akhirnya gue memutuskan untuk memakai Nilo Bloom Dan masih sayang sekali nggak bisa gue kelarin Akhirnya gue menyerah dan stay di score segini saja This stage is freaking shit Untuk stage 4, metanya adalah musuh yang mengandalkan damage dengan karakter fokus di HP% Dan juga pengurangan darah HP mereka sebagai damage utama Jadi jangan heran kenapa ada koper raja perbudakan dan budak itu sendiri Eits, tapi eh tapi Kali lagi yang bersinar adalah Nilo desu Wah ah 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 Yap, ia masih menduduki podium terbaik untuk urusan seperti ini Karena timnya sangat sinergi dengan buff tersebut Makanya aku beli dia Dan ini paling satisfying untuk dirasakan karena musuhnya spawn disitu doang Ada 4 cycle dan berulang terus sampai waktu habis Dan gue bisa kelarin score sampai 20 ribu poin lebih Dan by the way, ini first time Gila nggak tuh? Untuk stage 5, meta ini adalah untuk meta on field Yang sedikit berfokus ke normal attack, charge attack, plunging, dan elemental skill Jujur gue nggak fokus aman sama buffnya Karena aku tahu Xiao itu bagus dan sinergi Tapi, mungkin kalian lihat aja deh skornya berapa Oleh karena itu, gue masih lagi berfokus ke Nilo itu sendiri Karena bisa one shot healator saat belum meledak Dan tidak hanya itu, musuhnya elektro alawacur bisa dibilang Nahida bisa nge-spread biar demi gede Alhasil gue bisa kelarin ini sampai 22 ribu poin Overall ini eventnya bener-bener mencoba mempengaruhi kita untuk butuh healer Oleh karena itu, ini pertama kalinya gedebut di akun ini Nahida gue pake prototype Ember Demi bisa kelarin skor target 15 ribu poin di stage 3 Namun, sayang sekali gagal Jadinya gue buang-buang material langka doang Dan juga, hanya untuk stage 3 Mohon wayovers Teleksinya dibuang untuk buff whirlwind field ini Karena ini mengganggu banget untuk bisa nge-window di pace Tapi terganggu oleh collision tersebut Tapi setidaknya, sisanya normal-normal aja Dan gue sedikit puas untuk konten kombat ini Nggak separah event tablet analektis kemarin sih Itu saja konten review guru kali ini Jangan lupa like, dislike, subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di konten berikutnya